Pondok santri kami ini antusias orang tua, anak-anak yang datang ke tempat kami sangat banyak, hampir 200 santri akan tetapi menempatkan tempat, tempat untuk mereka belajar dari segi ruang lokal. Kami sangat kekurangan sehingga dengan terpaksa kami di sini membuat bundaran-bundaran atau holakoh-holakoh di satu tempat. Kemudian kalau musim kemarau kami biasanya turun ke sawah karena untuk kami belajar di dalam kelas tidak mungkin mendukung. Karena santri kami sangat banyak. Ketika kita mengajarkan seperti mata pelajaran hadis atau fikir, kita itu tidak bisa menjelaskan secara efektif karena kita tidak mempunyai beban tulis. Ruangannya cuma satu dan bisa dipakai untuk satu kelas. Dalam proses belajar-mengajar khusus untuk mencetak para hufaz dan hafizah, kesuka relaan daripada Dewan Guru Ustaz dan juga Alhamdulillah Allah SWT telah memberikan begitu damai hati kami bersama guru-guru yang tidak mengharapkan imbalan upah. Hanya mengharapkan bagaimana anak-anak kami di kampung ini yang rata-rata daripada orang tua mereka adalah sangat minim daripada penghasilan. Sehingga dengan kami membuka tafiz gratis baik untuk putri dan putra, sehingga Alhamdulillah sampai mencapai dua ratusan anak-anak yang mengaji, yang mondok. Cuma disinilah kekuatan kami, asrama mereka yang masih kekurangan, bahkan mereka masih belajar di hanya satu buah aula. Kami mohon berharap kepada para donatur atau para darmawan untuk bisa membantu kami agar kami bisa membangun madrasah kami yang lebih layak, sehingga anak-anak kami, santri-santri kami bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan tenang, tanpa harus keluar dari madrasah untuk mencari tempat. Terima kasih telah menonton!